Terima kasih sudah ke Jogja Sebagai tanda Ininya diserai juga ke kita Terima kasih sudah ke Jogja Jauh-jauh Dari Bali Untuk bawa banyak Sekali arsip Dari keluarga Tentu kami Serang sekali mendapatkan ini Dan Untuk belajar kami juga Dan untuk pabrik Pasti Selalu harus begitu Nanti kalau bikinin Surat kerjasamanya Atau surat Donasi atau surat Konsernya Kayak ini Jelas Tapi sebelum itu karena Mohon maaf saya juga Sebenarnya kurang Apa Kami Selalu Pengen Apa Arsip-arsip yang Di Disimpan di IPA itu Ada ceritanya Semudah Tidak segampang itu Ini juga untuk catatan kami Jadi Kami sebenarnya Pengen saja Diceritakan gitu Cerita-cerita Ya tentu tentang Keseniannya Bapak Sejenis Sejarah Bapak itu Sampai kemudian Dia Membuat karya yang Sangat Baik Dengan metode-metodenya dia yang Tadi aku sempat Sudah Sempert lihat Kayak Preming-preming Ini juga Tidak hanya karya ini juga Tidak hanya karya Lukisannya juga Memperhatikan juga Detil-detil Preming karya Dan sebenarnya Yang menarik adalah Arsip-arsip Sedemikian Banyak Dan masih disimpan Sampai hari ini Ya nanti mungkin Akan Nyinggung juga Pertemuan dengan Ibu Jadi gimana Ibu Saya ceritain dulu dong Sosok Bapak itu Siapa itu Mungkin ya Papi juga harus tahu Bapak ini siapa Kemudian Tadi sempat Banyak sekali Apa ya Institusi atau Pembelajaran yang gak ikuti Dari Asri sampai Kemudian Di Itali dan sebagainya Silahkan Mulai dari Wow Ya highlight aja Highlight aja Cuma dulu Satu bulan Highlightnya saja Kalau menurut saya Abdulaziz Ya Orangnya One in a million One in a billion Trillion Karena Punya karakter yang Menurut saya ya Karakternya luar biasa Sebagai Oke Sebagai patriot Ya Perjuang demi Indonesia Selalu pikir untuk Indonesia Bagaimana bisa Maju Indonesia Perjuang Berjuang Untuk Indonesia Tetapi juga Punya mimpi yang Saya kira Cukup luar biasa ya Dari kecil Dia mimpi Melukis Membuatkan baik Walaupun dia Tidak mengerti Apa itu seni Masih kecil sekali Dia cerita Kalau waktu Ibu Jadi merujuan saya Cerita Dia pernah datang Dan dia minta Mana Mana warna itu Mana ada warna saya Dan ibu harus Menjelasin Kepada dia Itu namanya Mimpi Itu bukan Nyata Itu kamu Mimpi Punya warna Kita tidak Punya warna Karena miskin Sebelum revolusi Masa Jepang Miskin sekali Tidak ada warna Jadi Dia sudah Sudah mulai Membayangkan Bagaimana Dia bisa melukis Dan dia selalu Mau lukisannya Itu wanita cantik Dia sangat Tertarik Dengan Wanita cantik Jadi Oke Tapi Dia juga Orang sangat Polos Tidak 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 tahu Pohong Tidak tahu Main Mainan Itu selalu Jujur Apa yang Dia bilang itu Jujur Sampai dalam Buku Pak Nekah Cerita Pernah Saya lupa Apa Storinya Secara Komplik Tetapi Ada Kegiatan Dengan Dollar Aziz Dikasih Sekian Banyak Dollar Lalu Rate-nya Ganti Tadi Sekian Rp. 3.000 Per dollar Rate-nya Loncat 15.000 Per dollar Aziz Mau kembali Duitnya Karena Dia menganggap Tidak fair Tidak boleh Pegang Walaupun Yaitu Berarti Bedanya Jauh Dia Bisa Kaya Dari Beda itu Tapi Tidak Benar Tidak Tidak Enak Mesti Kembali Kepada Orangnya Tidak Yaitu Dia juga Sangat Lucu Begin Tertawa Kalau kita Ke Jogja Untuk pergi Ke Pobokerto Bersama Dan Ibu Mertua Saya Kita Nyawa Taksi Biasanya Dari Airport Ke Pobokerto Taksi Satu hari Pasti Selalu Supir Taksi Tanya Oh Pak Ini Istrinya Ya Ini istri Oh Berapa Punya Anak Oh Kita Belum Punya Oh Kenapa Kenapa Belum Punya Anak Pak Asis Ya Kita Masih Latihan Ya Tertawa Selalu Bikin Tertawa Bikin Anak Anak Lucu Ya Jadi Dia juga Senang Sekali Walaupun Ya Seperti Dari Saya Belang Orang Patriot Tetapi Juga Dia Punya Wawasan Di Seluruh Dunia Jadi Belajar Banyak Bahasa Pasti Dari Kecil Harus Bahasa Jawa Bahasa Jepang Bahasa Belanda Terus Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Itali Bahasa Prancis Bahasa Cina Senang Sekali Belajar Saya kira Orangnya Pinter Sekali Dan Juga Sininya Luas Sekali Bukan Hanya Merukis Tapi Mematung Dan Itu Sini Visual Tapi Ada Juga Sini Music Dimana Dia Nyanyi Main Viola Main Saksafon Main Flute Main Keyboard Membuat Viola Punya Semua Alat Untuk Rekam Music Complete Itu Punya Ruang Luas Sekali Penuh Dengan Alat Music Jadi Dia Senang Sekali Dengan Music Akalagi Ya Pernah Pertemuanya Pernah Ceritanya Pertemanya Waktu Dia Memilih Sekolah Untuk Di Asri Bagaimana Pertemuan Pertemuan Waktu Dia Memilih Untuk Studi Di Asri Oh Karena Ya Pertama Itu Seninya Walaupun Mungkin Keluarga Semuanya Mengerti Kalau Dia Berbakat Seni Tapi Pada Awalnya Di Gajah Mada Dia Terdaftar Untuk Sospol Setelah Saya kira Setelah Dua Tahun Pak Nanya Yang Di Jogja Bertemu Dengan Ayah Dengan Mertua Dan Cerita Tahu Kalau Hasis Itu Dia Bukan Orang Politik Dia Orang Seni Lebih Baik Kasih Ikut Belajar Seni Jadi Akhirnya Ayahnya Setuju Jadi Untuk Itu Dia Bisa Masuk Asri Dan Belajar Di Asri Sambil Juga Mengajar Mengajar Di Taman Siswa Tidik Naik Sepadah Kesini Kesana Kesini Kesana Keliling Jogja Untuk Mengajar Di Sini Sanya Saya Nak Tahu Kalau Ada Kaji Saya Kira Tidak Ada Kaji Waktu Itu Tan Tan Berapa Tan 50 60 Ya 50 Tan Itu Karena 59 Adai Itu Kelukisan Se Portrait Portrait Diri Yang Di Perlihatkan Kepada Duta Besar Itali Di Jakarta Yang Disana Disini Saya Kira Makan Disini Tapi Lebih Ganteng Disini Nomor Dua Yang Di Rumah Ya Yang Di Rumah Ya Nah Itu Yang Yang Kecil Tapi Dan Oleh Karena Itu Dapat Bersiswa Ke Itali Berangkat Ke Itali Ada Telegram Supaya Ke Tanjung Riyak Mau berangkat Ke Itali Artinya Asri Ditinggal Asri Sudah Tamat Sudah 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 Ya Ada Suratnya Suratnya Tapi Ya Dia Senang Sekali Bisa Ke Itali Walaupun Tidak Tau Bahasa Itali Dia Juga Banyak Cerita Lucu Waktu Belajar Bahasa Itali Dia Punya Kos Kamar Kos Dan Pernah Si Pemilik Tanya Informasi Strategi Itali Dari Jaman Itu Bukan Karena Dia Tahu Ada Kesempatan Itu Tapi Dari Pemerint Dari Itali Dari Itali Mereka Tawar Oh Kalau Mau Bisa Ke Itali Baru Dia Mengerti Wow Mereka Senang Melukisan Saya Jadi Bukan Rencananya Dari Diri Sendiri Itu Dia Surprise Sekali Kaget Wow Saya Untang Tidak 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 Pernah Ada Orang Indonesia Tidak Tidak Untuk Belajar Seni Karena Itali Tusahnya Terkenal Jadi Ya Tapi Dia Ambil Kesempatan Berani Walaupun Tidak Punya Apa Tidak Punya Duit Tidak Punya Pakaian Tidak Punya Apa Tapi Mau Belajar Ya Dan Akhirnya Bisa Pasal Pasal Itali Bisa Keliling Itali Keliling Eropa Ya Selama Berapa Tahun Itali 6 6 Tahun Ya Jadi 60 Sampai 65 Waktu Itu Gestapo 67 67 67 68 68 Oh Jadi Dia Akhir Tahun 59 Ke Itali Jadi 7 Tahun Hampir Hampir 66 Setengah Satu Tahun Setelah Tama Seni Lukis Dan Desain Dia Ditawarin Kerja Di KPRI Sebagai Atasya Kultural Kebegayaan Jadi Dia Keliling Untuk Membuat Desain Ada Pameran Pameran Indonesia Di Seluruh Itali Pada Saat Itu Presiden Indonesia Sering Kek Delhi Sukarno Kenapa Karena Ada Gina Lalu Brigida Film Star Terkenal Cantik Sekali Dan Saya Tidak Jauh Ada Apa Tapi Sukarno Sering Kesana Dan Pasti Kalau Kesana Ada Kegiatan Ada Alasan Kebegayaan Jadi Ya Sebab Dan Maksim Bapak Yang Dalvin Ya Untuk Musik Untuk Main Musik Dan Juga Untuk Pameran Untuk Desain Untuk Pameran Tapi Juga Ada Foto Dia Main Musik Malam Di KBRI Dengan Dengan Sukarno Ada Maksim Maksim ya ya ini di KBRI dan ini ya ya ini ibu dan komposer Trisunci Kamal ya komposer dan pemusik dan juga belajar di Akademi Saint Cecilia di Roma jadi ada cukup banyak nah ini ya ini di KBRI ini mereka main musik untuk presiden ini semuanya orang Indonesia yang kerja di KBRI atau mahasiswa asis sila lewat perempuan cantik di sebelahnya itu kalau agenda yang di Itali itu termasuk mengundang entah itu seniman atau orang-orang Indonesia iya ada pernah seperti siapa namanya dari Ubud dari Menara Lodge dia punya gambaran cok tidak cok dari Menara dia datang untuk United Nations dengan orkestra gamelan yang keliling Amerika keliling dunia saya kira jadi mereka sangat entusias untuk promoting Indonesia ya seseorang ada program itu ya jadini saya saya masuk nyambung kemarin yang pun yang kita rekaman tadi dari Ibu Yusaha jadi mereka merekam delegasi kebudayaan di sebuah Pak Thandy juga pernah ya Bu Jennifer, saya kemarin dapet rekaman dari Bu Jennifer, orang-orang yang diputus Indonesia untuk sebagai grupa kebudayaan mengenalkan Indonesia di jaman-jaman Pak Karno. Kalau di sini ada ya Pak Sukasman yang dikirim ke Rusia, ke Amerika. Masih cukup penting waktu itu untuk mengenalkan Indonesia lewat kebudayaan. Ya. Baru saya ingat nama Duta Besar Indonesia yang anak dari Hadi Tayyip itu Hamza Tayyip. Dan waktu beliau di London sering ada kegiatan Indonesia. Apalagi 17 Agustus selalu ada Pesta Besar. Semua Duta Besar diundang. Jadi, ya saya kira mereka promosi sepanyak mungkin. Karena aneh banyak orang tidak tahu Indonesia. Indonesia di mana? Apa itu? Jauh dari Bali. Lebih kenal Bali ya? Lebih kenal Bali. Jadi, ya. Masih ada kerjanya, tapi oke. Setelah tujuh tahun bagaimana di sana? Bagaimana? Setelah tujuh tahun. Setelah tujuh tahun, ya sudah mungkin sudah nostalgia untuk bulan. Rindu untuk ibunya. Ibunya rindu untuk dia. Jadi, dia memutuskan, oke. Sudah, saya mau pulang. Tapi, kebetulan nyatanya pada saat itu, Indonesia masuk masa sangat susah. Jadi, waktu itu, dia naik kapal laut ke Tanjung Priok. Lucunya, dia cerita, waktu itu berangkat, tidak punya sebesar pun. Tidak punya duit sama sekali. Sampai harus pinjaman untuk beli perangkul, untuk girembuskan ke orang tuanya. Waktu bulan, orang dengar, ia ada orang seni, orang bisa membuat skepsi, membuat lukisan. Jadi, semuanya antrian untuk dapat gambar. Dan bayar, dia tidak minta, tapi dibayar. Jadi, tiba, ih, punya banyak duit. Untung. Ya. Jadi, waktu di dalam kapal laut, ada kabar tentang peristiwa 30 September. Ya. Dan pasti sangat khawatir untuk keluarga, untuk teman-teman. Jadi, ya. Syukur dia bisa bulan pada saat itu. Dijemput dari kapal, dari, kalau tidak salah, yang tadi, Pak, siapa? Yang tadi, Pak, siapa? Yang tadi, Pak, yang menteri, menteri, pendidikan. Untuk di maja, jangan nombong sama siapapun, ikut ke kantor. Dan di kantor, dia tidak warin. Oke, karena setiap tahun belajar di luar negeri, harus kerja dua tahun. Ya. Untuk Indonesia. Oke, mau ngajar di mana, boleh pilih Jakarta, Bandung, mungkin Jogja, Medan, atau Bali. Jadi, pasti pikir, pasti Bali. Mau, mau tahu sini di Bali. Ya. Jadi, dia pilih Bali. Bali sudah sangat maksud, seni waktu itu, ya. Ya. Sudah terkenal. Sudah terkenal. Karena, mungkin dari bukunya, ya, yang orang asing, seperti Water Space, Rudolf Bonnet, yang membuat popularisasi. Tapi, juga mungkin kami tadi, ya, ada kamelan datang, ada kabar tentang seni di Bali. Jadi, ya, dia pilih Bali. Dan, ngajar di yang sekarang isi Bali, kalau tidak salah, dua belas tahun. Mungkin, mungkin, mungkin lebih sedikit. Tapi, lucunya, dia tidak pernah ambil gaji. Tak mau ambil gaji. Dan, muridnya, mahasiswanya, selalu diuntang ke studio-nya di Uber. Kerana, di Uber, dia punya banyak buku-buku. Dia bawa banyak buku dari Italon. Banyak sekali. Jadi, dia tidak daripada membawa buku ke sana, ya. Dia membawa mahasiswa ke Uber untuk lihat buku, untuk belajar, untuk omong tentang seni. Jadi, muridnya masih ingat itu. Terima kasih, ya. Sudah mulai aktif pameran juga, untuk lukisan? Iya. Atau... Hanya aktif pameran dalam arti, kalau ada Bali Arts Festival setiap. Biasanya, bulan Mei, bulan Juni. Aziz selalu ikut untuk support. Dia nyumbang satu atau dua lukisan. Tapi, selain dari itu, sekalian saya tidak pernah pameran. Yang pertama, yang saya ingat, kita sudah kawin, sudah ada pameran di Jakarta. Mungkin sekitar, kan, seru sembilan ratus sembilan puluh lima enam pernah ikut pameran di Jakarta. Tapi, cuma satu lukisan. Karena, tidak begitu melukis. Mungkin musik. Tadi, yang saya lihat, ada beberapa taletan sama Pak Aidy itu, yang projek apa itu? Itu projek yang lain. Itu projek untuk perputan. Membuat patung perputan. Sebagai staff di Astray, menjadi isi. Asistimen dan membantu kebetulan itu desain dari dia. Dia membuat foto. Dia senang sekali fotografi juga. Fotografi, video, dan still. Dan, jadi, dia membuat patung perputan itu. Tetapi, karena dia tidak tahu tekniknya untuk membuat besar. Jadi, dia membuat market. Membuat foto dengan aktor. Kalau video-video-video, pakai pakaian, dan sebagainya. Tetapi, bagaimana cara untuk kermitir satu setengah kali. How do you say? Manusia. Kalau saya. Real, ya? Iya. Satu setengah kali, seratus lima puluh persen. Diperbesarkan. Jadi, Pak Aidy diminta untuk membantu. Untuk membuatnya di studionya di, bukan di Jogja, kalau tidak salah. Di Surabaya, mungkin. Di Surabaya, alat. Dibuat. Kerana perlu tempat luas dan alatnya mungkin yang besar. Lalu, mereka semuanya nunggu di alam-alam, di dalam pasar. Clubnya yang membawa itu. Dan ada juga ada foto turun dan assembly di lapang. Pembetulan. Saya risau, saya lupa di mana tempat ini. Ini. Jadi, kita ada foto dari hidup. Ini Pak Aidy. Dari hidup, alatnya, pakaiannya, bagaimana. Pak Aidy yang membuat foto. Lalu, mulai membuat market. Dan dari sana, membuat yang besar. Tapi ini, waktu trucknya tiba. Ya, aneh ya. Sekarang. Mungkin pakai crane, itu gampang. Mereka pakai bambu. Wah, dan ini akhirnya jadi pakai dengan gubernur Bali. Masih ada, kemarin saya lewat. Kalau yang di Bali, itu aktif apa? Urti banyak aktif apa? Siapa? Waktu tinggal di Bali. Bapak Aziz. Ya, kalau sudah kecil, saya sering ke Bandung. Lari ke Bandung. Ya, saya tinggal di Bandung waktu itu. Jadi, gampang dia bisa datang. Tidak ada orang yang kenal siapa dia. Jadi, bisa. Bisa relax. Ya, ya, ya. Tapi, di rumah, Nata dia. Ya, main muzik. Main muzik terus. Kalau dapat inspirasi, Okey, melukis. Bisa melukis malam, siang, jam berapapun. Tapi, selalu sibuk rekam. Rekam muzik. Rekam video. Main muzik. Dia punya koleksi kaset. Penyanyi Sekitar 300-400 kaset. Penyanyi Itali sama Indonesia. Ya. Dan banyak ada tamu. Banyak orang yang mampir di sana. Kalau ke muzik mereka lihat karyanya, mau kenal dengan pelukis, orang sering datang. Tok, tok, tok. Halo. Are you the artist? Dan dia membawa makan di luar, membawa jalan-jalan. Jadi, sangat sosial. Waktu di Bali, sangat dekat dengan Pak Nekai. Ya. pada awalnya, dia menasihati Pak Nekai. Pak Nekai itu guru sekolah. Saya tidak tahu sekolah yang mana. tapi, tapi, dan, dan, beliau ingat kalau Pak Aziz pernah bilang, ya, kalau saya mati, ada warisan, ada lukisan. Kalau kamu mati, ada apa? Jadi, Pak Nekai mulai pikir, oke, saya ada apa? Dan, ya, dengan bantuan dan nasihat, dia pikir, oke, ya, perlu ada muzik, untuk seni, seni Indonesia, di Bali. Jadi, dia mulai membuat muzium Nekai. Tetapi, Pak Aziz juga orang tidak suka terikat, terlalu dekat. Jadi, dia mau fair, dengan semuanya, dengan, Pak Nekai, Pak Dodana, Agung Rai. Oh, ya. Ya, itu harus seimbang. Kalau ini dapat lukisan, lain kali, itu yang harus dapat lukisan. Tidak mau ada favorit. Dan, tidak mau terikat dalam arti, mereka waktu, tahu, kalau, kita cari rumah, oh, ya, saya punya rumah, you boleh pakai, no, no, no. Tidak mau terikat begitu, mau bebas. Jadi, ya, itu jiwanya. termasuk yang tadi, enggak mau nerima kasih itu. 12 tahun, enggak nerima kasih. Ya. Kek banget. Ya. Tapi, kalau sudah, sudah, sudah ada antrian panjang, untuk beli lukisannya. semua menteri itu terbesar, semuanya, datang minta lukisan. Jadi, saya kira tidak, tidak ada masalah duit, untuk dia, setelah pulang dari Itali, setelah orang sudah tahu. dan itu juga, waktu, tahun 70-an, 80-an, saya kira, itu masa, seni di Indonesia, apa namanya, itu, flourishing, berbunga, ber, 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 berkembang. Berkembang. Mungkin, pemingat, mudah. Besar sekali, ya, besar sekali, 70-an, 80-an, semua orang punya duit, harus ada koleksi seni, harus ada, ya, pelukis-pelukis, ada daftar panjang, harus ada karyanya, jadi, hidupnya bisa, cukup. Kalau, dari segi karyanya, Bu, ini lukisan-lukisan seperti apa? Maksudnya, dia, kebanyakan apa, potret, atau menceritakan apa, dari karya-karya yang dia, nanti terus masuk ke, bagaimana, keinginan dia untuk, apa, si, apa mananya, figura, atau frame itu, jadi satu kesatuan, dari karyanya dia juga. kalau aku tadi ngeliatnya kan, seperti kita melihat dari jendela mana gitu, seperti dia, kayak gini kan, dia hidup banget sama antara, apa, karya sama, figura itu, jadi satu gitu, tidak, tidak sendiri-sendiri gitu. itu dia mau dari, oke, Okay, kalau itu bisa dan. Okay. Waktu dia di Roma, dia ke Sistine Chapel. Kepala Sistine di mana itu dilukis Michelangelo. The Creation. Waktu Tuhan mencipta dunia. Kosmos. Dia lihat itu dan pikir, ya kalau Michelangelo itu seperti mundur ke sana. Bagaimana itu bisa ke sini? Bagaimana kita ada efek lebih mendekati? Jadi dia coba-coba-coba, susah sekali. Dan akhirnya dia mungkin dia mengerti bahwa itu semuanya tergantung pada bingkai. Karena pakai bingkai bisa maju, mundur. Okay. Ya di depan bingkai atau di belakang bingkai. Dan mataharinya dari mana? Dari sini jadi di belakang bingkai. Atau kalau dari sini di depan bingkai. Jadi dia mengerti tekniknya untuk membuatnya itu. Mulai tahun berapa itu tadi? Tahun. Setelah dia pulang ke Indonesia. Kalau lupisan ini yang pertama belum ada juga. Tetapi mulai di sini. Ini yang pertama yang keluar dari bingkai. Jadi di sini dia mengerti. Okay ini ada bingkai. Bingkai yang membantu ilusi. Sinar. Sinar dari sini membantu lagi ilusi. Kalau misalnya sinar sedikit sekali di sini berarti dia mundur. Ini lebih banyak berarti ke depan. Jadi dia mengerti utuhnya bagaimana bisa sampai bingkainya dilukis. Ini harus lebih gelap karena dalam tutuh. Jadi ini yang dia bilang. Ini yang pertama dimana dapat efek itu. Setelah itu gampang. Ya bisa. Okay sekarang saya tahu caranya bisa begini begini. Kalau hari ini 3D gitu bisa lihat ya. Ya. Yang mana yang lucu. The Pink Painter. Jadi ini belum ada. Sudah ada. Nah ini jadi. Dan. Ya ini. Ini juga. Sudah ada. Walaupun ini tidak ada bingkai. Kebetulan ini hanya lukisan. Tapi lukisan di atas fiber. Apa namanya? Ya. Fiberglass. Ya. Itu di atas fiberglass. Bagus sekali itu. Tapi waktu itu tidak ada bingkai karena itu semacam eksperimen. Tapi ini. Ini lucu sekali. Gimana dia bisa melukis bingkainya sendiri. Ya. Jadi. Mulai banyak ide. Dan. Dari pengalaman di. Bali. Karena pertama dia menyewa kamar. Di salah satu keluarga. Lalu. Ada. Perlu lebih. 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 Lebih serius. Dia menyewa tanah. Dan membangun studio. Kecil sekali. Tapi. Dia cerita. Kalau di sana. Isteri dari pemilik rumahnya itu. Isterinya tidak pernah duduk. Tidak pernah istirahat. Kecuali menyusui bayinya. Itu satu-satunya waktu dia bisa duduk. Karena dia kerja terus. Kerja berat sekali. Atau ke pasar. Atau di ladang. Atau dengan hewan. Atau dengan keluarga. Kerja keras sekali. Jadi. Dia sangat salut. Kepada perempuan Bali. Karena dia mengerti. Ada. Ada. Bacara. Mesti membuat sesajeng. Dan. Sebagainya. Jadi. Dia sangat salut. Kepada. Perempuan Bali. Dan senang sekali. Menggambar. Sebagai. Tanda hormat. Tetapi. Tidak. Pernah. Pakai. Model. Tidak pernah. Semua lukisan ini. Tidak ada model. Tapi. Matanya bagus. Dan. Memorinya bagus. Jadi. Dia jalan di pasar. Dia lihat. Dia belajar. Bilang. Karena. Dia bilang. Ya. Lihat. Itu berapa pelukis yang. Kawin dengan model. Hmm. Harus. Karena. Orang omong-omong. Dia tidak mau ada omong-omongan. Sekitar dia. Tidak pernah ada model masuk. Studionya. Hmm. 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 Kecuali ada turis dari Inggris. Hmm. Hmm. Satu-satunya. Hmm. Dengan membawa durian. Hmm. Itu rasanya. Hmm. Hmm. Beberapa pelukisannya. Kesan. Jawanya masih beberapa muncul terus ya. Selain ya ada berapa. Banyak macam-macam. Di sini. Memang. Karena. Banyak macam. Banyak ide. Oke. Benar kayak yang di. Apa. Di lukisan yang. Eh. Pamerannya. Yang ada. Jawa, Roma, dan. Bali. Ya. Jadi. Banyak sekali yang muncul. Dia bisa lontar-lontar gitu. Atau mix gitu. Ini. Ada. Eh. Dua. Tiga. Tadi saya bilang semuanya pakai bengkel dari Pak Lempong. Kecuali. Ini. Pak. Siapa namanya? Yang milik. Pak. Ida Bagus. Tilem. Bagus. Ida Bagus. Tilem. Yang terkenal sebagai pematung. Ya. Dan. Aziz. Eh. Sangat menghargai. Dan. Salute kepada Pak. Kecuali Bagus. Tilem. Dan mereka. Berteman. Dan pernah Pak Tilem datang dengan membawa bengkel. Dan Aziz. Menerima bengkelnya untuk lukis. Hmm. Tapi cuman ada dua. Ada pas. Ada ramayana juga. Tapi. Ramayanya dalam bengkel. dari Pak Lempong. Saya kiranya. Dua punya. Pak Tilem. Dengan bengkel yang lain. Hmm. Selain dari itu. Semuanya. Eh. Bengkel dari Pak Lempong. Ini. Ini. Ya. Ya. Betul. Ya. Hmm. Kenapa. Dulu? Dulu memang tidak ada ya seperti ini? Ini. Tren. kalau sekarang saya lihat banyak orang yang coba. Tapi harus belajar banyak sekali, karena misalnya kakinya membuat di sini saja di luar, anatominya harus sempurna, sinarnya harus sempurna, semuanya harus sempurna. Kalau saja membuat kakinya di luar itu tidak jadi, tidak, efeknya masih kurang. Semuanya harus belajar, mungkin harus belajar di Itali kalau mau membuat lukisan seperti ini. Mungkin, karena waktu saya lihat lukisan yang ini yang pertama, saya cerita pada teman, ini aneh sekali ya, karena objeknya orang Bali, tapi lukisannya bukan Bali, lukisannya itu Itali, betul. Yang ikonik mana, yang ini? Yang ini? Yang ini ya. Ceritainya pun yang ini? The Mona Lisa of Bali. Gitu ya? Ya. Ada dua versi? Ada lebih dari dua versi, ada beberapa, mungkin sampai sepuluh. Karena orang yang lihat ini mau. Ya, orang Jakarta datang, minta Pak Asis, saya mau itu, laki-laki perempuan. Tapi semuanya beda dengan, dan ada yang dengan anak, ada yang dengan, apa namanya, untuk kerja di sawah. Ya. Tapi ini yang pertama, dan ini yang terbagus. Menurut saya. Menurut orang lain juga. Gitu untuk info ini. Ya. Tempat Asis cerita ya, ini orangnya, orang polos. Ya. Ya. Mereka sederhana, apa namanya, murni. Tidak tanya, kamu punya duit, kamu punya mobil, punya apa. Ya. Itu mutual attraction. Ya, dari jiwa ke jiwa. Bagus. Kalau di Bali itu ada perkenai, atau pelompok, atau apa yang dia bekerja bareng gitu? Tidak. Dia terbalik. Atau dia… Ya. Sendiri. Sendiri. Sendiri, ya. Cuma dia mempunyai jaringan. Teman-teman seniman dan pemilik galeri juga masih berkomunikasi dengan baik gitu. kenal tapi tidak mau terlalu dekat karena tidak mau terekat dan juga karena lebih lebih suka lebih tertarik terhadap musik main musik selalu udah bergeser karena ini sudah selesai kalau ada masalah mungkin dia berhenti melukis main musik terus esoknya lihat lagi oh ya ini begini bisa selesai tapi selalu kembali ke musik sampai dia jadi orang muda biasanya tahun 70an orang muda senang sekali bertemu di depan studionya karena satu ada listrik ada lampu dan kedua ada musik mungkin seperti disco sekarang ada sinar ada musik mereka kumpul di sana karena enak sekali mendengar musik ngobrol yang tadi musik yang cerita soal apa ada rasa ada bau ada visual itu apa itu itu violanya viola yang dari kayu cendana karena tidak ada yang membuat dari kayu cendana terlalu susah terlalu keras dan apa namanya itu fibernya terlalu seratnya terlalu apa ya tidak lurus untuk membuat viola seratnya harus lurus kalau kayu cendana itu sangat twisted jadi membuat viola dari kayu cendana susah sekali dan membuat dalam cara membuat patung daripada membuat instrument musik tapi itu ya tiga seninya ada seni melihat karena patung itu kepala perempuan yang cantik ada seni musik dan ada seni baunya jadi tiga seninya mungkin mungkin cukup untuk sementara ya sekarang jam berapa ini cukup saya belum check-in jam 1 mau jam 1 mau jam 1 ya 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 gitu kiri-kiri cukup cukup terima kasih ibu waktunya lagi ya kan masih ke Jogja terus iya silahkan hahaha kapa isi kapa seksi iya kami tadi waktu pas duwe bilang soal kamu mau bikin apa kerja sama dan segala macamnya lebih administrat itu karena di IFA juga aku kan sama Sita masuk Mei tahun lalu lalu kami melihat ada kerja-kerja pengarsipan yang sepertinya mungkin harus di rekindling apa di di ya ya di rekindling untuk misalnya lebih tertib mungkin ya karena secara birokrasi administrasi juga beberapa hal yang kami temukan hari ini misalnya ada apa ada periset dari katakanlah dari luar terus mereka kalau misalnya mau bikin tulisan atau yang karya tulis gitu atau bikin riset mereka selalu minta misalnya kursen form dari pemilik arsi sedangkan di IFA kan kami tidak tanda putih kami tidak memiliki arsi tersebut jadi kami mungkin lebih kami lebih suka lebih menyukai hal-hal yang sifatnya mungkin lebih transparan iya bagus ini arsi adalah milik keluarga tentu saja tapi IFA mungkin bisa menjadi semacam platform untuk aksesibilitas untuk pengetahuan produksi pengetahuan kami pengen itu terjadi di IFA jadi ketika nanti ada orang yang meminta misalnya saya membutuhkan akta kelahiran ya kami ada kopinya tentu saja tapi nanti ketika dia untuk bikin apa acknowledgement kami pengen itu lebih jelas di mana seperti itu dan dipaku untuk apa jadi ada birokrasi-birokrasi yang sebenarnya mungkin eh sedikit menyusahkan duwe mungkin tapi apa-apa itu tugas dia saya suka kok kasih kerjaan sama dia ya karena itu ya apa senang untuk misalnya ya hari ini juga tahun ini kami juga pengen misalnya kemarin dua bilang oh kita mau ada hibah arsip dari ibu Mari oh iya eh kami pengen selain juga mengumpulkan arsip kami juga ingin membaca arsipnya lagi gitu aku pas lihat ibu Mari udah bikin buku ini wah ini mah udah jadi satu apa satu katalog bukan katalog arsip tersendiri ya untuk membaca apa karyanya bapak karyanya terus juga ada cerita-cerita personal yang gak bisa terlepas dari si kerja-kerja senimannya itu kan sebenarnya itu yang jadi ada tulisan apa kayaknya bagus ada artis ibu juga mau ngirim beberapa fotonya sudah iya kayak ada tulisan artis tidak hidup sendiri apa gitu tadi tulisannya sangat bagus tadi saya baca disini bahwa dia juga merespon apa situasi politiknya budayanya lalu juga ini apa tadi ngobrol soal tahun-tahun sekitar 65 lalu juga gimana bapak jadi duta kebudayaan itu kayaknya tahun-tahun penting dimana apa promosi ya semacam promosi kebudayaan apa promosi Indonesia lewat kebudayaan di tahun-tahun sekitar itu jadi sangat penting untuk dilihat lagi gitu mungkin bisa dibahas lebih jauhnya disitu gitu karena kan kalau lihat buku ini walaupun sekiras tapi saya udah kayak oh ini kayaknya sepertinya udah udah beres ya dari awal sampai akhir iya jadi kayak oh iya saya senang sekali karena itu kebetulan itu jujuan saya dengan membuat buku karena kalau kita tidak punya keturunan siapa yang mau ada yang dorong oh Mary membuat museum kalau saya lihat museum tadi itu susah sekali siapa yang mau jadi ya lebih baik saya berusaha masukin yang semua yang penting ke dalam iya iya ini lengkap banget tapi foto-foto ini berarti ibu punya ya umum foto-foto ya saya punya foto tapi begitu untung saya membuat buku ada orang Pak Newman kerja untuk teman saya yang publisher di Bali dia membantu untuk desain setiap halaman sering dia datang paginya dia ibu saya sudah mimpi halaman itu harus begini dia sudah tahu bagaimana halamannya seperti ini hijaunya dia yang membuat itu tapi menarik sekali itu bagus sekali untuk lihat gambarnya terus seorang yang production manager dia juga teman dari teman itu tadi orang Singapore sudah tidak kerja lagi sudah retire hanya kalau dia mau membuat buku kalau dia senang dia akan membuat tanpa pembayaran jadi ini semuanya dia producer ini bagus sekali kalau tidak tinggi sekali dan dia yang punya ide untuk ini yang menurut saya luar biasa bagus ini ini produksi bukunya serius serius ya ya dia membuat buku khusus untuk buku seni yang sangat serius terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih seorang yang itu mampu hujan ini bukan buku bukan buku Oke Terima kasih Saya juga Terima kasih Selamat makan buduk Semoga bermanfaat ya Bu Oh iya iya Suvenir Terima kasih